Sejarah Kontroversial Fir'aun Ramses II dari Mesir Hanya setengah dari 66 tahun pemerintahannya, Ramses II telah melampaui semua pendahulunya dan menjadi yang terbesar dalam hal pencapaian. Ia telah membawa perdamaian, mempertahankan perbatasan Mesir, serta membangun monumen besar di seluruh Kekaisaran. Ramses II memastikan para pekerja menuliskan nama dan patungnya di hampir semua permukaan yang bisa didapatkan. Faktanya, kita tidak dapat menemukan satupun reruntuhan Mesir kuno yang tidak memiliki namanya di suatu tempat. Bahkan setelah kematiannya, sembilan Fir'aun berikutnya mengambil nama Ramses saat naik tahta, memperkuat julukannya sebagai Ramses yang agung di antara penguasa Mesir. Ramses telah menikah sejak usia 15 tahun dan mengambil lebih dari 200 istri yang menghasilkan 156 anak. Di antara banyak istrinya, Ramses akan menikahi tiga anak perempuan kandungnya serta menjadikan mereka sebagai permaisuri agung Mesir. Ramses juga menikahi saudara perempuannya, Hennet Meyer, dan menjadikannya seorang permaisuri. Ramses diberkati umur panjang, sampai ia berhasil hidup lebih lama dari hampir semua istri dan anak-anaknya. Kematian Sang Fir'aun Agung menyebabkan kekacauan hebat di Mesir, karena mereka belum pernah membayangkan negara tanpa Ramses II. Apa saja pencapaian hebat Sang Fir'aun? Bagaimana ia mengatur 200 istri dan 156 anaknya? Dan apakah Ramses II adalah Fir'aun yang melawan Nabi Musa dalam Alkitab? Berikut adalah kontroversi terlengkap parauh Ramses II dari Mesir. Ramses II lahir pada tahun 1303 sebelum masehi dari pasangan parauh Seti I dan permaisuri Tuya. Pangeran muda mendapatkan pendidikan terbaik perang dari ayahnya dan sudah bergabung dalam perang Libya dan Palestina ketika baru berusia 14 tahun. Mumi Fir'aun memperlihatkan bagaimana Ramses semasa hidup dengan jelas. Ia memiliki hidung yang bengkok, rahang kuat, dan tinggi sekitar 1,7 meter. Gaston Maspero, yang pertama kali membuka bungkusan Mumi Ramses II, menulis sebagai berikut. Di pelipis terdapat beberapa helai rambut panjang, kumis, alis, dan jangkut yang tipis. Kulitnya berwarna coklat tanah, bercak-bercak hitam, sementara rambutnya berwarna putih pada saat kematian, serta berwarna merah selama ia masih muda. Ramses berasal dari keluarga berambut merah, di mana di Mesir kuno, orang rambut merah kerap dikaitkan dengan Dewa Set atau pembunuh Osiris. Wajah Mumi memberikan gambaran yang wajar, tentang wajah raja yang masih hidup. Di usia 14 tahun, ia diangkat sebagai bupati pangeran Mesir oleh ayahnya Seti I. Saat ini, kebanyakan Egyptologis percaya jika Ramses naik tahta pada 31 Mei 1279 sebelum masehi, berdasarkan tanggal aksesinya yang diketahui pada musim panen ketiga, hari ke-27. Di usia 15 tahun, Ramses II telah menikah dengan Nefertari, di mana nama Nefertari sendiri berarti teman yang cantik. Mereka sudah saling mengenal jauh sebelum Ramses diangkat menjadi parau, di mana Nefertari kemungkinan besar berasal dari keturunan bangsawan Fir'aun Ai. Meskipun Nefertari adalah salah satu dari 200 istri Ramses, ia memiliki kedudukan permaisuri tertinggi, dan Ramses II merawatnya sangat spesial. Nefertari lebih dari sekedar memiliki wajah cantik, karena ia juga berpendidikan sangat baik. Sang permaisuri bisa membaca dan menulis dalam tulisan hieroglif, di mana saat itu adalah hal yang sangat langka. Dengan keterampilan ini, ia mendapati dirinya jauh lebih terlibat dalam politik Mesir, daripada istri Ramses yang lain. Pernikahan mereka menghasilkan sekitar tujuh anak, dengan tiga pangeran dan empat putri. Di tahun kedua pemerintahannya, Ramses II mendapat ancaman dari perampok Laut Shardan, yang menyerang kapal bermuatan kargo ke Mesir. Suku Shardan mungkin berasal dari pesisir barat daya Anatolia, atau mungkin juga dari Pulau Sardinia. Sebuah prasasti dari tenis berbicara tentang kedatangan mereka dengan kapal perang dari tengah laut, dan tidak ada yang mampu bertahan di hadapan mereka. Ciri fisik mereka terlihat mencolok dengan helm bertanduk, bola mata menonjol, perisai besar, serta pedang yang besar. Ramses menempatkan pasukan dan kapal di titik strategis sebagai umpan, dan secara mengejutkan, Ramses langsung menangkap mereka dalam satu pertarungan. Kampanye pertama Ramses terjadi pada tahun keempat masa pemerintahannya. Menurut prasasti, Ramses II merebut negara bawahan HED di Amuru, selama kampanye di Syria. Tahun kelima pemerintahan, Ramses II menghadapi pertempuran klimaks melawan pasukan HED, yang merupakan suku Turki modern. Ramses memimpin pasukannya untuk merebut kembali Kadesh, tetapi ia ditipu oleh mata-mata yang mengira orang HED jauh dari kamp Mesir. Sebaliknya, mereka sebenarnya sudah berbaring menunggu di dekat kamp Mesir, kemudian akan berbalik menyerang. Orang Mesir berada di ambang kekalahan, sampai bala bantuan tiba tepat pada waktunya. Ramses II memenangkan pertempuran, tetapi ia tidak memenangkan perang tersebut. Pasukan Ramses terjebak dalam penyergapan orang HED, dan kalah jumlah di Kadesh ketika mereka melakukan serangan balik. Sisa orang yang selamat meninggalkan kereta mereka, kemudian berenang untuk mencapai tembok kota yang aman untuk kembali ke Mesir. Meski pasukannya sudah babak belur, tetapi Ramses tidak akan membiarkan sedikitpun kebenaran untuk menodai kemenangan yang dirasakannya. Di dinding kuil seberang Mesir, Ramses memerintahkan pembuatan mural yang menggembarkan ia seorang diri mengalahkan para penyerang. Nyatanya, perjanjian damai akhirnya dibuat antara Ramses dan Rajahid, yakni Hattu Silitiga, pada tahun ke-21 pemerintahannya. Itu adalah perjanjian perdamaian paling awal, yang teksnya masih bertahan. Di antara pasal-pasalnya, kedua belah pihak setuju untuk berdamai, dan mempertahankan bahwa dewa mereka masing-masing juga menuntut perdamaian. Kedua belah pihak setuju mengekstradisi pengungsi, dan tidak menuntut ganti rugi setelah mereka kembali. Selanjutnya, mereka sepakat untuk saling membantu jika diserang oleh musuh asing atau domestik. Salah satu salinan perjanjian itu ditulis dalam hieroglif yang dipahat pada prasasti di Kuil Karnak. Pentingnya perjanjian damai ini tercermin ketika replika tablet tersebut dipajang di markas besar United Nations di New York. Sebagai tanda baik diplomatik, Ramses II bahkan menikahi putri sulung Rajahid, meski tidak ada keturunan yang dihasilkan. Menariknya, saat Ramses pergi berperang, Nefertari secara pribadi menulis kepada Raja dan Permaisurihid untuk menjaga hubungan diplomatik. Dalam satu surat, Nefertari menyebut Permaisurihid sebagai saudara perempuannya, serta menawarkan perhiasan dan pakaian bagus sebagai hadiah. Jelas jika Nefertari adalah wanita istimewa bagi Ramses, dan ketika istri tercintanya meninggal, itu adalah kehancuran besar bagi Ramses, sampai ia membangun makam yang indah untuk Nefertari. Makam Nefertari sangatlah penting, karena dekorasi lukisannya yang megah dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar seni Mesir kuno. Sebuah tangga yang dipotong dari batu, memberikan akses ke ruang depan, yang dihiasi dengan lukisan berdasarkan bab 17 Kitab Orang Mati. Langit astronomi juga dicat warna biru tua, dengan segudang bintang emas bersudut lima. Dinding timur berdiri Osiris dan Anubis dihiasi adegan persembahan, menggambarkan kematian Nefertari disajikan pada para dewa yang menyambutnya. Setelah kematian istri tercintanya, pemimpin para permaisuri jatuh ke tangan permaisuri Aisinowring, yang merupakan ibu putra mahkota Ramesses, calon penerus parauh. Di sini, Ramses mulai memilih anak perempuannya untuk dijadikan istri, sekaligus permaisuri selanjutnya. Di antara mereka, terpilih Mary Taiman dan Nebethoway, yang merupakan putri kandungnya dengan Nefertari. Sementara dari permaisuri Aisinowring, Ramses II menikahi anak perempuan sulungnya, dan menjadikannya permaisuri. Kekayaan pemerintahan Ramses II terbukti dalam kampanye pembangunannya yang mewah, dan terbesar dari fir'aun yang manapun. Ramses memulai proyek pembangunan paling ambisius setelah piramida, yang dibangun hampir 1.500 tahun sebelumnya. Rakyat dipekerjakan membangun secara ekstensif dari Delta Kanubia untuk membangun dengan cara yang belum pernah dilakukan parauh sebelumnya. Ramses II membangun ibu kota barunya bernama Piramses, yang sebelumnya berfungsi sebagai istana musim panas selama pemerintahan ayahnya Seti I. Ramses juga membangun pabrik senjata, kereta perang, dan perisai. Pabrik itu diperkirakan memproduksi sekitar 1.000 senjata dalam seminggu, 250 kereta dalam dua minggu, dan 1.000 perisai dalam satu setengah minggu. Kuil penguburan Ramesiu, bahkan berisi perpustakaan besar sekitar 10.000 gulung papirus. Ramses II seolah tidak ingin ada pertanyaan tentang fir'aun mana yang membangun kuil megah di Abu Simbel. Di pintu masuk, terdapat empat patung dirinya yang duduk setinggi 60 kaki dan berfungsi sebagai penjaga. Didedikasikan untuk Dewa Matahari. Kuil ini terbentang setinggi 185 kaki ke tebingnya melalui serangkaian tiga aula yang menjulang tinggi. Adegan menggambarkan Ramses II pada pertempuran Kadesh dan istri utamanya Nefertari, memberikan persembahan kepada Dewa Matahari. Ramses juga memerintahkan kuil kedua yang lebih kecil dibangun di dekatnya untuk Nefertari. Sekitar 1.213 sebelum masehi, Ramses menderita masalah gigi yang parah, radang sendi, dan pengerasan pembuluh darah. Selama pemeriksaan muminya, analisis ilmiah mengungkapkan luka pertempuran, patah tulang lama, radang sendi, serta sirkulasi yang buruk. Radang sendi Ramses II diyakini telah membuatnya berjalan dengan punggung bungku selama dekade terakhir. Sebuah lubang signifikan di rahang fir'aun terdeteksi dan abses pada giginya yang serius, menyebabkan kematian akibat infeksi, meskipun hal ini tidak dapat ditentukan dengan pasti. Ramses II telah membuat Mesir sangat kaya dan telah hidup lebih lama dari banyak istri dan anak-anaknya. Tidak ada yang bisa membayangkan dunia tanpa Ramses II karena sang fir'aun hidup sangat lama sampai kematiannya menyebabkan kepanikan massal di seluruh Mesir. Para pejabat bergeges mempersiapkan pemakamannya, kemudian memilih fir'aun selanjutnya dalam waktu singkat. Terlepas dari kenyataan jika ia telah mati ribuan tahun lalu, mumi Ramses II masih sangat utuh. Fakta menariknya, sebelum sang fir'aun dimakamkan di Museum Mesir Cairo, Ramses harus melakukan satu perjalanan karena arkeolog mengirimnya ke Prancis yang memiliki fasilitas lebih baik. Namun, negara Eropa memiliki sejarah panjang dalam mencuri artefak Mesir, kemudian menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Pemerintah Mesir ingin memastikan mumi mereka kembali, sehingga mereka mengeluarkan paspor mumi Ramses II untuk perjalanan ke Prancis. Mereka bahkan mencantumkan pekerjaannya sebagai Raja Almarhum dan membuat orang Prancis kesulitan menjaga mumi karena secara teknis mumi itu adalah warga negara Mesir. Apakah benar Ramses II adalah fir'aun yang melawan Nabi Musa dalam Alkitab? Faktanya, identitas fir'aun dalam kisah Musa sebenarnya telah banyak diperdebatkan. Tetapi banyak sejarawan cenderung menuding Ramses II. Asal dari cerita ini juga ditekankan dengan nama Musa yang berasal dari kata kerja Ibrani Mose dan memiliki arti menarik. Namun, Mose atau Moses juga merupakan patronimik Mesir yang sangat umum, seperti dalam bahasa Tutmoses yang berarti Putratut. Sementara sejarawan lain menyangka jika Ramses II adalah fir'aun dalam kisah Nabi Musa dengan satu alasan sederhana, yakni ia tidak pernah menyebutkan hal tersebut. Di atas segalanya, Ramses adalah seorang promotor mandiri dan ia meninggalkan catatan ekstensif tentang hampir setiap peristiwa dalam masa pemerintahannya yang sangat panjang. Sehingga, ketika tidak ditemukan catatan tentang kisah Nabi Musa pada masa pemerintahannya adalah sesuatu yang sangat ganjil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!